Kemelut di Majapahit Jelit 31. Para penjaga pintu gerbang di timur membiarkan pemuda ini lewat tanpa mengganggunya karena mereka telah menerima perintah dari Kipatih untuk membiarkan keponakan Kipatih itu keluar dari pintu gerbang, kembali ke Lumajang. Berita tentang pemuda ini yang ditangkap oleh pangeran, tentang tunangannya, yaitu keponakan Kipatih yang telah mati membunuh diri, tentu saja telah terdengar oleh mereka. Maka ketika pemuda itu lewat, para penjaga memandang dengan sinar matu mengandung perasaan iba, sungguhpun di antara mereka ada pula yang tersenyum mengejek. Setelah tiba di luar benteng Mojopahit, Sarjito Arman lalu mempercepat langkahnya. Ingin dicepat-cepat sampai di Lumajang di mana dia dapat menumpahkan perasaan hatinya kepada ayah bundanya dan kepada semua tokoh di Lumajang. Ingin dia menceritakan siapa saja di Lumajang tentang kekejaman dan kejahatan pangeran iblis itu. Lumajang harus bangkit dan memerontak terhadap pangeran laknat calon Raja Mojopahit itu. Akan tetapi ketika dia tiba di tepi sungai, dia menghentikan langkahnya karena hatinya tertarik oleh elunan suara orang yang bertembang dengan suara yang memilukan. Suara seorang laki-laki yang bertembang dengan tembang asmaradana, suaranya jelas terdengar di pagi hari itu dan karena tertarik, Sarjito Arman menghentikan langkahnya lalu memperhatikan kata-kata dalam tembang itu. Tembang itu mengandung kata-kata yang memilukan dan suara orang itu seperti mengandung isak tangis, sesuai benar dengan keadaan hatinya di saat itu. Duhai para dewa tadi suralaya dengarlah ratapan hambamu ini hyang komajaya dewa asmara seng hyang wisnu dewa kebijaksaan hyang jagad giri nata dewa keadilan mengapa hamba mengalami siksa ini? Kekasih terbunuh, silaknat bebas dari hukuman duhai hyang yama dipati dewa maut cabutlah nyawa hamba untuk menghentikan derita. Sarjito Arman terkejut. Betapa tepatnya isi tembang itu dengan keadaan dirinya. Demikianlah bisikan hatinya semenjak kemarin, semenjak dia menagisi kematian dia hulan dari. Dia cepat menghampiri dan akhirnya dia melihat penembang, seorang kakek tua berpakaian seperti seorang nelayan sedang duduk seorang diri di bawah pohon, di tepi sungai memegang tangkai pancing memancing ikan. Melihat kedatangan pemuda itu, kakek ini menancapkan gagang pancingnya dan bangkit berdiri. Tubuhnya kurus jangkung dan pandang matanya tajam. Maaf, Paman, kalau saya mengganggu. Pamankah tadi yang bertembang tanya Sarjito Arman sambil membungku. Kakek itu memandang kepada si pemuda dengan penuh perhatian, lalu mengangguk. Benar, mengapakah orang muda? Kalau saya boleh bertanya, siapakah orang yang mengeluh dalam nyanyian itu, Paman? Kakek itu menarik napas panjang. Ah, siapa yang mengeluh seperti itu? Entah berapa banyak di dunia ini yang mengeluh seperti itu. Akan tetapi, aku menembang menggambarkan keluhan Diah Anggraini yang menangisi kematian suaminya, Seng Prabu Palgunadi yang tewas dalam pertempuran melawan Seng Arjuna. Karena perebutan wanita itu, Sarjito Arman tentu saja pernah mendengar cerita tentang Diah Anggraini itu. Memang cocok. Diah Anggraini, istri Seng Prabu Palgunadi digoda dan dirayu oleh Seng Arjuna, akan tetapi istri yang setia itu tidak mau melayani, lalu melaporannya kepada suaminya. Terjadi perang tanding antara dua orang sakti itu dan akhirnya Seng Palgunadi tewas. Seng Arjuna. Melanjutkan niatnya yang buruk mengejar Diah Anggraini. Akhirnya wanita ini membunuh diri pula dan nyawanya melayang bersama-sama nyawa suaminya ke sorga loka. Paman, mengapa Paman menembangkan tangis Diah Anggraini itu di pagi hari seperti ini? Ah, pertanyaanmu aneh sekali, orang muda. Aku menembang karena iseng, karena sunyi, akan tetapi mungkin juga karena aku tahu betapa banyaknya orang yang terlanda malapetaka dalam cinta mereka, yang membuat cinta mereka terputus. Dan betapa banyaknya terjadi di dunia ini perbuatan sewenang-wenang tanpa dapat dibalas oleh korbannya. Mendengar betapa suara kakek itu menjadi gemetar dan melihat metu itu basah air meta, Sarjito Arman makin tertarik. Paman, agaknya Paman sendiri juga tertimpa malapetaka seperti itu. Kakek itu menarik napas panjang, lalu mengangguk. Di waktu aku masih muda, kekasihku dirampas oleh lurah dusun kami, dipaksa menjadi selirnya. Kekasihku tak dapat lama bertahan dan mati karena sakit beberapa bulan kemudian, meninggalkan aku yang hidup merana. Aku berhasil menuntut balas dan membunuh lurah Jahanam itu. Kalau begitu, mengapa? Paman, kelihatan. Masih penasaran? Aha, urusan pribadiku memang telah terbalas. Akan tetapi semenjak itu, aku melihat betapa banyaknya terjadi peristiwa yang sama tanpa si korban mampu membalas. Seperti misalnya pangeran pati yang sekarang ini, kabarnya suka sekali mengganggu wanita. Hal itu membuat hatiku seperti dibakar dan ditusuk. Kalau saja aku masih muda, tentu akan kubunuh pangeran itu, akan tetapi aku sudah tua dan, hei, kau kenapa? Orang muda Sarjit Warman tak dapat menahan tangisnya dan dia mengusap air matanya. Apakah daya kita, paman? Aku pun menjadi korban pangeran itu, kekasihku, kekasihku, pemuda itu menangis lagi. Apa yang terjadi dengan suara tersendat-sendat? Sarjit Warman lalu menceritakan tentang kematian tunangannya oleh perbuatan keji pangeran Kologemet. Krek gagang pancing itu patah di tangan kakek itu. Jahanam, memang sudah banyak ku dengar tentang dia. Orang muda, mengapa engkau diam saja? Engkau masih muda dan kuat. Kalau aku menjadi engkau, sudah ku cekik batang leher pangeran itu. Paman, apakah dayaku? Seperti juga paman, aku tidak berdaya. Apa yang dapat ku lakukan terhadap seorang seperti pangeran itu yang selalu dikawal kuat? Tidak selalu, orang muda. Tidak selalu. Dengar baik-baik, sudah lama aku menyelidiki karena aku membencinya. Aku mengintai dan melihat kebiasaan-kebiasaannya, maka aku tahu belaka bahwa pangeran itu suka sekali mengganggu wanita. Dia mempunyai kebiasaan untuk berjalan-jalan seorang diri saja di pagi hari dalam tamannya. Dan aku tahu pintu rahasia di antara semak-semak di belakang taman. Sudah ku katakan tadi, andai kata aku masih muda, Tentu sudah ku cekik dia. Mengapa engkau seorang pengecut yang membiarkan kekasihnya dihina sampai membunuh diri? Seperti itu paman Sarji Tuarman bangkit semangatnya dan membentak, mukanya merah. Lalu disambungnya, maukah engkau menjadi petunjuk jalan bagiku untuk membunuh dia? Tentu saja. Sekaranglah saatnya yang baik sekali. Mari ku antar engkau sampai dapat berhadapan sendiri dengan dia di taman yang sunyi, baik, paman. Marilah dan sebelumnya terima kasih saya haturkan, kata Sarji Tuarman penuh semangat. Mereka kembali ke kota raja melalui pintu gerbang timur dan para penjaga yang sudah mengenal Sarji Tuarman ketika berangkat tadi, hanya memandang heran akan tetapi tidak berani menegur atau mengganggu. Kakek nelayan itu pun berjalan sambil tunduk, akan tetapi setelah melewati penjagaan, dia mengajak pemuda itu bergegas menuju ke istana pangeran. Dengan jalan memutar lewat belakang, benar saja kakek itu dapat membawa Sarji Tuarman ke dalam taman melalui sebuah pintu tersembunyi di antara semak-sumak. Mereka menyelinap di antara pohon-pohon di dalam taman dan tak lama kemudian kakek itu berbisik, SSSTTTT, lihat itu. Sarji Tuarman memandang dan jantungnya berdebar tegang. Benar saja. Dia melihat seng pangeran berjalan-jalan seorang diri di dalam taman, kemudian pangeran itu duduk di depan kolam ikan, termenung memandangi ikan-ikan yang berenang di dalam kolam. Sarji Tuarman mengepal tinjunya ketika dia melihat musuh besarnya itu. Menurut gejolak nafsunya, ingin dia sekali tubruk mencekik leher pangeran itu. Melihat sikap pemuda itu, kakek nelayan itu lalu menyentuh lengannya. SSSTT, sekaranglah saatnya untuk turun tangan, orang muda. Akan tetapi kasihanilah aku, aku orang tua yang tidak berdaya, aku harus pergi dulu dari sini. Sarji Tuarman yang sudah dikuasai nafsu amarah itu hanya mengangguk-angguk. Dia maklum bahwa kakek ini yang telah membantunya dan memberi jalan, jangan sampai terlambat kalau usahanya gagal. Kakek itu menyelinap pergi di antara kegelapan pagi itu dan setelah melihat kakek itu menyingkir. Sarji Tuarman lalu berindap-indap menghampiri tempat pangeran itu duduk seorang diri. Dengan tangan gemetar pemuda ini mencabut kerisnya, kemudian dia meloncat ke depan sambil membentak, manusia keji, terimalah pembalasanku dia langsung. Menyerang dengan menusukan kerisnya ke arah leher seng pangeran yang masih duduk termenung itu. Akan tetapi, tiba-tiba nampak sesosok bayangan berkelebat dan Sarji Tuarman merasa betapa tubuhnya terlempar ke belakang, terpelanting dan terhuyung ke atas tanah sebelum kerisnya menemui sasaran. Dia terkejut bukan main, melompat bangun dan melihat pangeran itu pun sudah bangkit berdiri dan di dekat pangeran itu terdapat tiga orang kakek yang berada di tempat itu entah sejak kapan. Sarji Tuarman sudah menjadi mati gelap, maka tanpa memperdulikan tiga orang kakek itu, tanpa menyelidiki mengapa tubuhnya tadi dapat terlempar seperti terdorong oleh angin yang dasyat, dia telah meloncat lagi dan menyerang seng pangeran dengan kerisnya. Hem, pemberontak rendah terdengar Kidurga Kelana membentak, sedangkan dua orang kakek yang lain menjaga di kanan-kiri pangeran, hanya menonton sambil tersenyum lebar. Plak! Beruk serangan Sarji Tuarman ke arah pangeran itu dihalangi oleh Kidurga Kelana yang menggunakan tangan kiri menangkis dari samping di susul tamparan tangan kanannya yang mengenai pundak pemuda itu, membuat Sarji Tuarman kembali terpelanting ke atas tanah. Kini terbukalah mati Sarji Tuarman. Maklumlah dia bahwa usahanya gagal dan keselamatannya terancam. Dia tidak akan mungkin mampu membunuh seng pangeran, tidak mungkin pula melarikan diri. Melawan pengawal-pengawal yang sakti itu pun percuma saja. Dia akan tertangkap dan akan mengalami siksaan dan penghinaan lagi. Mati baginya bukan apa-apa, apalagi kini tunangannya telah tiada, akan tetapi dia tidak mau tertangkap dan tersiksa. Di gerakannya keris itu menusuk ke arah ulu hatinya sendiri. Plak! Des kerisnya terpental dan Sarji Tuarman kembali terpelanting dalam keadaan pingsan. Kidurga Kelana yang dapat bergerak cepat sekali itu telah mencegah pemuda ini membunuh diri dan memukulnya roboh pingsan, lalu cepat membelenggunya. Pangeran Kologemet berdiri memandang tubuh Sarji Tuarman. Mukanya merah dan dia marah sekali. Si berdebah! Berani sekali menyerang aku! Paman Durga Kelana, bunuh saja Jahanam ini! Kidurga Kelana cepat menyembah! Maaf, Kanjeng Gusti Pangeran! Hamba kira mudah saja membunuh anjing ini, akan tetapi apakah hal itu bijaksana? Harap paduka ingat bahwa dia ini adalah keponakan Kipatih Nambi dan mengingat akan apa yang terjadi kemarin dulu antara paduka dengan dia ini dan Kipatih, tidak baiklah kiranya kalau dia dibunuh begitu saja di sini. Tentu hal itu akan menimbulkan dugaan buruk di dalam hati Kipatih. Sebaiknya kalau keparat ini diseret ke pengadilan di mana dia akan mengakui semua perbuatannya sehingga tidak ada kecurigaan di pihak Kipatih bahwa paduka sengaja membunuh dia tanpa dosa. Pangeran Kolo Gemat mengangkuk-angkuk. Tentu saja dia tidak tahu bahwa semua ini sudah diatur, dan bahwa ucapan Kidurga Kelana itu adalah ucapan yang dihafalnya dari Resi Mahapati. Gegerlah keluarga istana dan juga keluarga Kepatihan ketika mendengar berita bahwa pagi hari tadi, hampir saja Sarjit Warman membunuh Seng Pangeran. Kipatih Nambi yang mendengar bahwa keponakannya itu ditangkap dengan tuduhan hendak membunuh Seng Pangeran, menjadi terkejut setengah mati dan bergegas mendatangi ruangan pengadilan istana di mana pemuda itu sedang diperiksa dan diadili. Persidangan itu dihadiri oleh Seng Prabu sendiri, juga Seng Pangeran, para pembesar seperti Resi Mahapati dan para Nayaka Praja. Persidangan yang mendapatkan perhatian. Penuh oleh para pembesar karena peristiwa itu benar-benar menggegerkan. Seng Pangeran hampir terbunuh oleh keponakan istri Kipatih. Semua orang memandang kepada Kipatih ketika Patih Nambi memasuki persidangan, menyembah kepada Seng Prabu lalu mengambil tepat duduk. Pangeran Kolo Gemat membuang muka dan Seng Prabu juga melontarkan pandang mata penuh selidik kepada Kipatih yang menundukkan mukanya yang agak pucat. Sarjito Arman melihat ini semua dan tiba-tiba saja dia dapat menduga akan hal yang sebenarnya. Pamannya telah tersudut oleh perbuatannya itu. Teringatlah dia akan kakek nelayan yang membangkitkan semangatnya untuk membunuh Seng Pangeran. Kini mengertilah dia bahwa memang ada pihak yang hendak menjerumuskan dia. Bukan, bukan dia yang menjadi sasaran pihak yang mengutus orang menyamar sebagai kakek nelayan itu, pihak yang mengatur agar Seng Pangeran kelihatan sendirian saja di taman padahal diam-diam di situ terdapat pengawal-pengawal sakti yang melindunginya. Jelaslah kini bahwa Seng Pangeran itu kelihatan sendirian dipergunakan sebagai umpan untuk memancingnya. Bukan dialah yang menjadi sasaran pihak itu, melainkan pamannya, Kipatih. Akan tetapi tidak mungkin dia menuduh yang bukan-bukan kepada pihak yang tidak diketahuinya siapa itu, karena tidak ada bukti. Yang jelas terbukti, dia hendak membunuh Pangeran. Dia harus berhati-hati, harus tidak melibatkan pamannya. Siapkah yang menyuruhmu mencoba untuk melakukan pembunuhan atas diri Gusti Pangeran? Terdengar lagi pertanyaan dari hakim yang berwenang memeriksanya. Sarjito Arman berlutut di atas lantai dengan kedua tangan dibelenggu ke belakang. Tidak ada siapapun yang menyuruh hamba melakukan itu, jawab Sarjito Arman dengan suara tegas. Ingat, kalau dosamu itu hanya sebagai pesuruh saja, maka akan jauh lebih ringan hukumannya. Maka sebaiknya engkau mengaku terus terang, kata pula hakim sambil melirik ke arah tempat duduk Kipatih. Tentu saja hakim ini telah lebih dulu dihubungi oleh si Mahapati maka berusaha untuk melibatkan diri Kipatih. Katakan sejujurnya, siapa yang membujukmu, siapa yang memberimu semangat, dan siapa yang menyuruhmu. Apakah ada yang menyuruhmu dan yang menjadi sebab dari perbuatanmu itu? Memang ada yang menjadi sebabnya, ada yang menyuruh hamba melakukan hal itu. Tiba-tiba pemuda itu berkata dan suasana di dalam ruangan itu menjadi berisik karena para pendengarnya menjadi terkejut sekali. Hamir semua matuk ini ditujukan ke arah Kipatih Nambi yang juga mengangkat mukanya, memandang sebentar ke arah Sarjito Arman dan ketika melihat betapa semua orang memandangnya, Kipatih menundukkan mukanya lagi. Ha, benarkah demikian? Nah, ceritakanlah dengan jelas, apa sebabnya dan siapa yang menyuruhmu, hening sejenak. Semua orang menahan nafas dan memasang telinga penuh perhatian. Keheningan yang mencekam sekali, di mana setiap orang seperti dapat mendengar bunyi degup jantungnya sendiri. Pemuda yang berlutut itu mengangkat mukanya, memandang kepada Seng Pangeran dengan sinar mata penuh kebencian, kemudian dia berkata, suaranya tegas dan lantang sekali, sedikit pun tidak gemektar padahal semua mata memandangnya dan dia berada di dalam ruangan yang dihadiri oleh semua pembesar mojo pahit, bahkan Seng Prabu sendiri juga hadir. Yang menyuruh hamba adalah perasaan dendam sakit hati yang meracuni batin hamba. Hamba disuruh oleh perasaan benci yang mendalam terhadap Seng Pangeran, karena dendam sakit hati terhadap perbuatannya yang telah dilakukannya kepada hamba dan mendiang tunangan hamba, dia Wulandari. Hamba hendak membunuh Seng Pangeran untuk membalas kematian dia Jeng Wulandari. Itulah sebabnya. Kembali suasana menjadi berisik karena jawaban itu sama sekali jauh daripada dugaan semua orang yang hadir. Resi Mahapati dan kaki tangannya merasa kecewa sekali mendengar jawaban ini. Hakim yang telah dipengaruhi Seng Resi itu masih mencoba untuk mendesak Sarji Tawarman. Ah, mana mungkin hanya itu saja yang menggerakkan perbuatanmu yang jahat itu. Andika adalah seorang dari Lumajang. Sudah pasti ada orang atau pihak lain yang menyuruhmu untuk melakukan percobaan pembunuhan itu. Lebih baik Andika mengaku saja terus terang di depankan Jeng Gusti Sinuhun dan para pembesar yang hadir. Sarji Tawarman mengangkat mukanya dan memandang ke kanan-kiri dengan sinar mata penuh ketabahan, lalu menatap wajah Hakim itu dan menjawab lantang, agaknya ada pihak yang hendak mendorong dan mendesak hamba untuk mengakui hal-hal yang tidak semestinya. Akan tetapi pihak ini harm jangan mimpi untuk dapat mencapai maksudnya yang keji. Hamba adalah seorang laki-laki sejati, berani berbuat berani bertanggung jawab. Hamba tidak disuruh oleh siapapun, hamba mencoba untuk membunuh Seng Pangeran karena dendam pribadi. Sekarang hamba telah ditangkap, silahkan kalau hendak menghukum hamba. Akan tetapi janganlah hamba didorong untuk mengakui hal-hal yang bukan-bukan. Ucapan yang dikeluarkan dengan nada lantang dan marah kembali membuat mereka yang hadir tertegun. Seng Prabu sendiri diam-diam merasa kagum dan diam-diam merasa menyesal mengapa puterannya membuat gara-gara dengan menangkap pemuda ini dan tunangannya sehingga terjadi peristiwa ini. Akan tetapi tentu saja Seng Prabu tidak mau menyalahkan dan merendahkan puterannya sendiri dalam persidangan itu. Sinar Metersi Mahapati yang ditujukan kepada pembesar yang mengadili pemuda itu memandang tajam ke arah Hakim. Hakim agaknya menerima isyarat pandang matu itu, maka untuk yang terakhir dia mendesak lagi, Sarji Tawarman. Mungkin Andika merupakan kaki tangan yang setia dari mereka yang menyuruhmu melakukan perbuatan itu. Akan tetapi bagi Mojopahit Andika adalah seorang pengkhianat, seorang kaki tangan pemerontak. Namamu akan menjadi rusak dan seluruh keluargamu akan-akan tertimpa bencana oleh perbuatanmu itu. Akan tetapi kalau Andika mengaku siapa yang menyuruhmu, pengadilan akan mempertimbangkan dosamu dan mengajukan permohonan kepada Kanjeng Gusti Sinuhun untuk meringankan hukuman. Wajah Sarji Tawarman menjadi merah sekali. Dia marah bukan main karena dia melihat komplotan yang ingin sekali menyeret nama pamannya di dalam persidangan ini, di depan kehadiran Seng Prabu, maka dia lalu membentak dengan suaranya ring, Paduka hendak memaksa hamba mengaku. Nah, harap Paduka sekalian yang hadir di sini sudi mendengarkan pengakuan hamba ini. Yang menyuruh hamba melakukan percobaan pembunuhan terhadap diri Seng Pangeran bukan lain adalah Paduka sendiri dia menudingkan telunjuknya kepada Hakim itu. Tentu saja Hakim menjadi pucat wajahnya, matanya terbelalak, kemudian mukanya berubah merah ketika mendengar suara ketawa ditahan dari beberapa orang yang hadir. Andika melakukan fitnah pula bentaknya dan dengan lancar dan dengan suara lantang dia lalu membacakan hukuman bagi Sarji Tawarman. Hukuman mati tentu saja. Semua orang ramai membicarakan persidangan itu setelah persidangan dibubarkan, Seng Prabu dan Pangeran telah lebih dulu meninggalkan sidang, Kemudian orang hukuman itu diseret pergi untuk menerima hukuman yang dijatuhkan atas dirinya yang diterimanya dengan senyum karena Sarji Tawarman merasa yakin bahwa kematiannya berarti bahwa dia akan bertemu kembali dengan tunangannya. Maafkan saya, Kakang Resi. Akan tetapi saya tidak mau lagi membicarakan urusan Sarji Tawarman yang telah berdosa terhadap Gusti Pangeran dan telah menjalani hukuman mati. Saya kira memang sebaiknya begitu, Ki Patih Nambi berkata sambil mengerutkan alisnya, memandang kepada tamunya, Hersi Mahapati yang duduk di depannya. Akan tetapi, Adimas Patih. Siapa lagi kalau bukan kita yang memikirkan keadaan di Mojopahit? Apakah kita akan membiarkan saja calon raja kita melakukan penyelewengan-penyelewengan itu? Seng Pangeran memang telah bersikap keterlaluan, bukan hanya kepada paduka dan keponakan paduka, bahkan terhadap putri-putri istana beliau melakukan penghinaan. Kabarnya malah beliau bersikap kurang baik terhadap saudara-saudara dirinya, yaitu putri-putri keturunan langsung dari mendiang Seng Prabu Kertanegara, yaitu Gusiputri Serigetaria dan Gusiputri Diahwiat. Cukup, Kakang Hersi kini kipatih bangkit berdiri dengan alis berkerut dan pandang mat marah. Saya tidak mau lagi melayani percakapan seperti ini. Ketahuilah, Kakang Hersi, bahwa saya adalah seorang penggawa yang setia, yang bersedia mengorbankan apa saja, sampai keluarga dan nyawa saya, untuk mengabdi kepada Seng Prabu Kertarajasa. Jaya Wardana dan tidak ada apapun di dunia ini yang akan membuat kesetiaan saya terguncang. Wajah Hersi Mahapati menjadi merah sekali. Dia cepat minta maaf lalu berpamit pergi meninggalkan kepatian. Hatinya merasa kecewa dan mendongkol sekali. Sias-sias saja semua usahanya selama ini. Siasat selirnya yang dijalankan dengan amat baik itu, yang mengakibatkan terhukumnya keponakan istri kipatih, hukuman mati, ternyata tidak pernah mengguncangkan hati kipatih yang amat setia kepada Seng Prabu. Jadi percuma sajalah semua itu. Dia tetap tidak dapat mengadu domba antara kipatih dan Seng Pangeran. Dengan murung dia pulang ke gedungnya sendiri. Dia mulai putus harapan. Jelaslah bahwa kesetiaan kipatih tidak mungkin dapat diaguncangkan. Sebaliknya mencari kesalahan kipatih untuk dilaporkan, untuk menghasut hati Seng Prabu atau Seng Pangeran, juga sukar sekali karena memang patih itu amat setia dan tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat dijadikan bahan hasutan. Lestari menyambut kedatangan resi itu dengan manis dan selir itu segera mengerti akan kemurungan suaminya. Dia sudah mendengar bahwa siasatnya dijalankan dengan baik, akan tetapi dia juga dapat menduga bahwa tentu siasat yang dijalankan dengan baik itu ternyata tidak mengakibatkan hasil yang mereka idam-idamkan, yaitu permusuhan antara kipatih dan Seng Pangeran. Dia kini menduga pula, dari wajah suaminya yang muram, bahwa usaha suaminya menghasut dan memanaskan hati kipatih tentu gagal pula. Apakah kipatih tidak dapat dibakar hatinya tanyanya perlahan sambil mendekati resi itu. Resi Mahapati menggeleng kepala dengan kening berkerut. Dia tidak mungkin dapat dihasut dan mencari kesalahannya pun amat sukar. Dia berlindung kepada kesetiaannya terhadap Seng Prabu maka menjadi kebal dan sukar sekali diserang. Kalau dia sukar ditembus, mengapa tidak mengalihkan sasaran saja, Kakang Mas kata Lestari tersenyum. Kakek itu mengangkat. Muka. Memandangnya. Maksudmu. Kita alihkan kepada sasaran yang lebih lunak, yaitu Seng Pangeran. Kalau Seng Pangeran sudah dapat paduka kuasai dan pengaruhi, tentu apapun yang paduka minta akan dilaksanakan olehnya. Akan tetapi, hubunganku dengan Seng Pangeran sudah cukup baik, beliau, bahkan Kanjeng Gusti Putri sudah menaruh kepercayaan besar kepadaku. Masih belum cukup, Kakang Mas. Saya kira, kita harus mempergunakan kelemahan Seng Pangeran untuk benar-benar menundukan beliau itu. Beliau adalah calon raja, maka alangkah akan baiknya dan menguntungkan kalau paduka dapat menguasai sepenuhnya. Saya kira, jalan satu-satunya adalah menyerang kelemahannya, yaitu terhadap wanita. Hersi Mahapati mengangguk-angguk. Memang tepat sekali, pikirnya. Mengapa dia tidak memikirkan hal ini? Kalau Seng Pangeran dapat ditundukan oleh seorang wanita, tentu segala permintaan wanita itu akan diturutinya belaka. Dan satu-satunya wanita yang akan mampu melakukan hal ini adalah Lestari. Selirnya yang tercinta. Dia mencintai Lestari, akan tetapi dia lebih cinta kepada cita-citanya. Terbayang di benaknya betapa Lestari mempermainkan Pangeran sampai Seng Pangeran tunduk benar-benar di bawah telapak kaki wanita yang dia tahu amat hebat dalam menyenangkan hati pria ini. Mungkin saja Lestari akan berhasil sedemikian jauhnya sehingga kelak dapat mengangkat diri menjadi permaisuri kalau Seng Pangeran telah menjadi raja. Ah, benar sekali tiba-tiba Seng Resi berseru girang dan dia memandang kepada selirnya itu dengan wajah berseri metu bercahaya. Itulah jalan satu-satunya, dan engkau tentu suka melakukannya untuk aku, Lestari. Wanita yang usianya 26 tahun namun masih kelihatan muda dan cantik manis itu memandang kepada Resi Mahapati dengan metu terbelalak, setengah dibuat-buat karena sesungguhnya otaknya yang cerdik sudah dapat menduga-duga apa yang dimaksudkan oleh suaminya, akan tetapi dia bertanya, apa yang paduka maksudkan? Kakang Mas Resi maksudku tidak lain adalah agar Rengka sendiri yang melakukan pendekatan kepada Seng Pangeran dan berusaha untuk menundukkan hatinya dengan kejelitaanmu, Lestari. Sepasang matu yang jeli itu terbelalak makin lebar, mulut yang berbibir merah dengan rongga mulut lebih merah lagi itu terbuka, Lalu kedua tangannya menutupi muka itu, oh, oh, uh, 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 dan wanita itu menangis sesenggukan. Kakang Mas, uh, 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 paduka kejam sekali, sudah tahu bahwa saya adalah milik paduka, jiwa raga ini adalah milik paduka, mengapa paduka menyuruh saya melakukan hal itu, uh, 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 nyuruh saya melakukan hal itu menandakan bahwa paduka tidak lagi mencintai saya. Hersi Mahapati cepat merangkul wanita itu. Hatinya gerang bukan main karena sikap wanita itu jelas membuktikan betapa besar cinta wanita ini terhadap dirinya. Tenanglah, manis, tenanglah kekasih hati pujaanku. Ingatlah bahwa untuk mengangkat derajat kita berdua engkau harus berani berkorban sedikit. Sedikit kata paduka. Sedikitkah itu kalau saya harus merendahkan diri merayu seng pangeran kemudian menyerahkan diri saya kepadanya. Ah, paduka minta terlalu banyak dari saya, tidak, tidak, lestari. Ingatlah bakbaik. Engkau memang harus menggunakan kecantikan dan keindahan tubuhmu, akan tetapi aku tahu bahwa hatimu tetap milikku. Nah, sedikit pengorbanan itu apa artinya kalau dibandingkan dengan hasilnya? Paduka mengingat kepentingan sendiri saja. Berarti paduka tidak lagi cinta kepada saya. Siapa bilang begitu? Justeru aku minta kepadamu melakukan hal itu adalah karena besarnya cintaku kepadamu, lestari. Dengar baik-baik. Kalau engkau berhasil menundukkan hatinya, dan aku yakin engkau pasti akan berhasil, bukankah kelak engkau ada harapan untuk diangkat menjadi permaisuri kalau beliau telah menjadi raja? Nah, bukankah hal itu akan mengangkat dirimu ke tempat yang paling tinggi bagi seorang wanita? Lebih tinggi dari semua wanita di mojo pahit? Dan tentu saja, kalau engkau sudah menjadi permaisuri, mudah saja bagimu mengulurkan kepadaku, menarik aku ke atas kursi kepatian, bahkan lebih tinggi lagi memang sesungguhnya hati lestari sudah girang sekali dengan usul itu, maka kiranya tidak usah dibujuk pun dia sudah setuju sekali. Hanya dia berpura-pura saja untuk membuat sang resi makin percaya dan makin cinta kepadanya. Setelah berhasil membalas dendam atas kematian ayah bundanya terhadap diri progodik doyo dan melampiaskan dendamnya pula kepada para penggawa mojo pahit yang dibencinya semua, Kini timbul nafsu lain dalam diri lestari yang telah menjadi hamba dari nafsu kebencian itu dia ingin memperoleh kedudukan tertinggi agar dapat menguasai semua orang yang dibencinya. Tentu saja, sebagai selir yang tercinta dari resi maha pati, dia tak berani mendekati seng pangeran, namun dia sudah lama tahu bahwa jalan satu-satunya untuk mencapai cita-cita itu hanyalah mendekati pangeran pati itu, dan tadi dia sudah memancing-mancing dan memberi jalan untuk melakukan pendekatan kepada seng pangeran. Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa resi itu akan memperkenan dia, bahkan menyuruh, untuk merayu sendiri seng pangeran. Hal itu sungguh merupakan hal yang amat menyenangkan hatinya. Memancing Terry memperoleh kakap namanya. Maka bujukan-bujukan seng resi itu hanya menambah kebesaran hatinya karena kepura-puraannya telah berhasil pula mengelabdobi metu seng resi yang menganggap wanita ini amat mencintainya dan telah menerima tugas dengan hati berat. Maka mereka lalu mengatur rencana untuk mulai menjebak seng pangeran ke dalam perangkap yang mereka atur bersama. Tentu saja perangkap ini dipasang dengan kerjasama para pembantu resi itu, terutama sekali resi Harimurti, Ki Durga Kelana, Ki Warak Jingo dan Sarpo Kencono. Empat orang kakek inilah yang membantu terlaksananya siasat itu karena mereka mempunyai kepentingan yang sama dengan resi Mahapati, yaitu memperoleh kedudukan setinggi-tingginya di Mojopahit Kelak setelah pangeran Kolo Gemat naik tahta. Demikianlah pada suatu pagi, dengan diantar oleh tiga orang kakek pengawal, yaitu Ki Durga Kelana, Warak Jingo dan Sarpo Kencono, pangeran pati itu pergi berburu ke hutan di dekat kota Raja. Hutan ini memang merupakan hutan yang istimewa diperuntukkan keperluan Seng Prabu kalau pergi berburu. Rakyat tidak boleh berburu di hutan ini, bahkan banyak binatang dari luar sengaja dilepas di dalam hutan ini untuk kesenangan Raja sekeluarganya. Setelah matahari naik tinggi dan berhasil merobohkan seekor kijang dengan anak panahnya, atas pujukan para pengawal itu, Seng pangeran pergi ke sebuah telaga di tepi hutan untuk beristirahat di tempat yang terdudah nyaman itu, dengan maksud untuk mandi karena menyusup-nyusup ke dalam semak belukar tadi membuat tubuh menjadi penat dan juga gatal-gatal. Ketika mereka tiba di tepi telaga, dari jauh Ki Durga Kelana sudah berbisik kepada Seng pangeran sambil menuding ke depan, ke pinggir telaga, ah, Gusti pangeran, harap suka memeriksa ke sana itu, agaknya paduka telah didahului orang yang mandi di telaga. Ah, benar. Dan dia seorang wanita kataki warak jinggo titik. Wanita muda yang mandi seorang diri di telaga. Jangan-jangan dia itu perikata pula Sarpo Kencono. Seng pangeran tertarik sekali, lalu dia berkata, kalian tunggu di sini, biar aku yang mendekati dan melihat siapa dia, sikap pangeran itu seperti tadi ketika dia melihat bayangan Kijang dan hendak merobohkannya sendiri Kijang itu. Tiga orang kakek itu menyembah lalu duduk di bawah pohon tak jauh dari telaga itu sambil saling lirik dan mengulum senyum penuh arti. Berindap-indap Seng pangeran menghampiri telaga. Dari jauh dia memang melihat seorang wanita muda sedang mandi berkecipung di pinggir telaga. Di mana air telaga yang jernih itu dalamnya hanya sampai di dada. Ketika tiba di tepi telaga, dia melihat tumpukan pakaian wanita itu dan jantungnya berdebar. Wanita itu mandi telanjang bulat. Dan makin berdebar lagi jantung pangeran muda yang metuk keranjang ini melihat rambut yang hitam panjang dan halus, kulit yang kuning bersih dan bentuk tubuh yang padat menggerahkan. Akan tetapi dia belum melihat wajah orang itu karena wanita itu berdiri di dalam air membelakanginya setelah puas menikmati keindahan bentuk tubuh dan kulit punggung dan leher yang kuning langsat dan halus itu, Seng pangeran mendehem. Wanita itu terkejut, membalikan tubuhnya dan Seng pangeran terpesona. Dia memandang dengan metu, terbelalak penuh kegum, menikmati kecantikan wajah itu dan keindahan dada yang tidak tertutup itu. Sejenak wanita itu seperti berubah menjadi patung, agaknya saking kagetnya melihat ada seorang laki-laki muda di tepi telaga, di dekat pakaiannya, lalu agaknya dia teringat dan cepat membenamkan tubuhnya ke dalam air sampai sebatas lehernya. Mukanya berubah merah sekali menambah keayuannya. Sampai lama barulah Seng pangeran mampu mengeluarkan suara yang agak gemetar, Aih, siapakah Andika? Bidadarikah? Perikah? Siapakah Andika, wanita cantik jelita, yang telah mendahului aku yang hendak mandi di telaga? Sepasang tangan dengan jari-jari yang meruncing terpelihara muncul dari dalam air, lalu membuat sembah ke arah pangeran, dan terdengar suara yang halus lembut dan merdu, hamba mohon paduka sudi mengampunkan hamba, Kanjeng Gusti Pangeran. Karena hamba tidak tahu bahwa paduka hendak mandi di sini, maka hamba berani lancang turun mandi, Seng pangeran tersenyum bangga. Haha, Andika telah mengenal aku, manis hamba adalah kau la mojo pahit, tentu saja mengenal paduka Kanjeng Gusti Pangeran yang mulia, wanita muda itu berhenti sebentar, mengering dengan manis sekali, lalu berkata lagi, akan tetapi paduka belum menyatakan bahwa paduka mengampuni hamba. Kembali pangeran itu tersenyum. Tidak, engkau harus dihukum wanita itu membelalakan matanya yang lebar dan bagus, kelihatan takut. Harap paduka sudi mengampuni hamba, karena hamba tidak sengaja, engkau harus dihukum berat. Haha, jangan takut, sayang, engkau terlalu cantik untuk dihukum. Pula, apa salahnya engkau mandi di sini? Aku pun hendak mandi, apa salahnya kita mandi bersama? Setelah berkata demikian, Seng Pangeran tanpa malu-malu dan tanpa ragu-ragu lagi lalu menanggalkan pakaiannya di tepi telaga itu, menumpuk pakaiannya di dekat tumpukan pakaian wanita itu. Melihat ini, wanita muda itu memalingkan mukanya dan tidak berani memandang. Baru setelah mendengar bunyi air ketika Pangeran itu turun ke dalam telaga, dia menoleh dan berkata dengan suara memohon, Gusti harap, harap perkenankan hamba keluar dulu. Eh, apa salahnya kita mandi bersama? Jangan Gusti, hamba, hamba, kau kenapa? Hamba malu. Malu? Malu kepada siapa hamba takut? Pangeran itu masih muda dan masih hijau, maka melihat sikap ini, dia makin tertarik dan dia sudah mendekat, lalu memegang lengan Lestari yang pura-pura meronta dan menjauhkan diri, akan tetapi tidak cukup kuat sehingga lengannya masih terpegang oleh tangan Pangeran itu. Bocah Ayu, engkau malu dan takut kepada siapa? Kepadaku? Lestari mengerling dengan manisnya lalu menundukkan mukanya, senyum malu-malu yang membuat wajahnya menjadi semakin menarik. Paduka Paduka adalah seorang pangeran dan hamba, hamba takut berdosa, pangeran itu sudah menarik lengan Lestari dan dicobanya untuk merangkul leher itu. Jangan malu-malu, jangan takut. Aku adalah pangeran pati, aku berkuasa dan tidak akan ada orang yang berani menggangguku atau mengganggumu. Aku cinta padamu, manis. Siapakah namamu hamba, hamba Lestari, pangeran itu mendekatkan mukanya dan mencium. Ah, namamu semanis wajahmu. Hamba, hamba takut, Lestari mengelak dan miringkan mukanya, akan tetapi tidak cukup jauh sehingga membiarkan bibir pangeran itu menyentuh sedikit ujung bibirnya yang lembut dan nasah. Dia sudah berpengalaman dan banyak menerima ajaran dari Resi Mahapati tentang permainan cinta. Dia tahu bahwa memberi sedikit-sedikit dengan sikap jinak-jinak merpati merupakan bahan bakar yang amat baik untuk makin mengobarkan api nafsu berahi. Tentu saja kalau menolaknya sama sekali juga berbahaya, dapat memadamkan api yang mulai menyala itu. Kalau memberinya terlalu murah dan mudah, akan menimbulkan kebosanan. Pengatauan ini sekarang dipraktekannya atas diri pangeran yang masih hijau itu. Dan memang hasilnya baik sekali. Seng pangeran yang hanya dapat menyentuh sedikit ujung bibir Lestari, menjadi bergeirah. Jangan takut, Cahayu. Aku tidak akan membuat sudah padamu. Aku cinta padamu. Manis, pangeran itu memujuk lagi dan merangkul. Benarkah, Gusti? Benarkah paduka cinta kepada hamba? Kalau begitu jangan, jangan di sini, Gusti. Hamba bukanlah wanita rendah dan murahan, kalau memang paduka cinta. Kepada hamba, hamba, hamba bersedia melayani paduka dengan segala senang hati. Hamba suka menyerahkan jiwa raga hamba kepada paduka. Junjungan hamba, akan tetapi bawalah hamba ke istana paduka. Jangan di sini, Lestari merontah halus. Pangeran itu membelalakan matanya, lalu tertawa. Hahaha, aku senang sekali. Itulah yang amat baik, dia lalu mencium dan kini Lestari menggunakan kepandainya membalas ciuman itu sehingga seng pangeran makin tergila-gila. Marilah kita naik ke darat dan kita berangkat pulang ke kamarku. Pangeran itu menggandeng tangan Lestari dan meraka keluar dari dalam air. Seng pangeran makin kagum dan makin tergila-gila ketika dia melihat wanita itu mengenakan pakaian dengan gaya yang amat memikat, malu-malu akan tetapi juga menantang. Setelah mereka berdua berpakaian, Seng pangeran lalu memanggil dua orang pengawalnya dan tergesa-gesa dia mengajak Lestari yang diboncengnya naik kuda pulang ke istananya. Dua orang pengawalnya itu, Kiwarak Jingo dan Kisarpo Kencono, pura-pura tidak mengenal Lestari, sungguhpun mereka berdua girang sekali bahwa siasat yang dilakukan oleh Lestari itu telah berhasil dengan amat baik. Setelah berada di dalam kamar istana pangeran, Lestari memergunakan seluruh kepandainya untuk menjatuhkan hati Seng pangeran. Dia berhasil baik sekali karena pada keesokan harinya, setelah semalam lamanya dipermainkan oleh Lestari, Seng pangeran benar-benar telah terpikat sehingga dia menyatakan bahwa Lestari diangkat sebagai selirnya terbaru. Akan tetapi, Lestari tiba-tiba menangis sehingga pangeran itu terkejut dan heran. Dipeluknya wanita itu dan dihiburnya. Ah, kenapa engkau menangis Lestari? Apakah engkau tidak senang menjadi selirku, setiap hari berdampingan dengan aku di dalam kamar ini Lestari merangkul pinggang pangeran itu dan menangis di atas dada orang muda itu. Mohon paduka sudi mengampuni hamba, sebenarnya hamba, hamba adalah selir dari seorang resi. Seng resi terkejut, akan tetapi mempererat rangkulannya. Eh, resi mana? Siapa dia dia adalah resi? Resi Mahapati. Bukan main kagetnya Seng pangeran mendengar nama ini. Rangkulannya terlepas dan dia bergerak mundur di atas pembaringan itu, menatap wajah yang cantik itu. Wajah itu agak pucat, air matanya membasai pipi, rambutnya masih kusut bekas belayannya semalam. Tubuh itu demikian padat dan bagus bentuknya, dengan kulit yang halus dan putih kuning. Jantung Seng pangeran berdebar tegang. Selir resi Mahapati. Sejenak timbul kecurigaannya. Lestari, benarkah hengka selir dari paman resi Mahapati wanita itu mengangguk dan menghapus air matanya dengan ujung kain? Kalau begitu, mengapa engkau tidak berada di istana paman resi, melainkan di dalam hutan itu, mandi di telaga? Dan kenapa engkau tidak mengaku demikian sebelum ku bawa ke sini di dalam pertanyaan pangeran ini terkandung kecurigaan besar? Lestari terisak, kelihatan bersedih sekali. Paduka. Paduka tidak tahu, betapa hamba menderita batin yang hebat semenjak menjadi selir Seng resi. Seng pangeran mengerutkan alisnya. Ini merupakan berita baru baginya. Eh, apa yang telah terjadi, nih mas? Apakah dia berlaku kejam kepada wanita itu mengeleng kepalanya, lalu menjawab sambil menunduk. Baru beberapa bulan semenjak hamba diambil sebagai selir, dia, dia, jatuh sakit, eh. Sepanjang pengetahuanku, paman resi tidak pernah sakit, melainkan sehat saja. Apa maksudmu? Tubuhnya memang sehat dan tidak kelihatan sakit, Gusti, akan tetapi, dia, sakitnya itu, eh. Lestari masih mengeluarkan air mata, akan tetapi bibirnya menahan senyum malu-malu dan dia menundukkan mukanya. Tentu saja Seng pangeran menjadi makin tertarik dan heran. Dia lalu merangkul wanita yang telah membuatnya tergila-gila semalam itu dan mencium pipinya yang masih basah air mata. Lestari, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Katakanlah segalanya kepadaku dan aku akan menolongmu sedapat mungkin. Apa sebenarnya yang terjadi antara engkau dan paman resi? Ampun, Gusti, dia itu terkena penyakit dan, dia tidak lagi dapat melakukan tugas sebagai seorang suami, dia, eh, dia telah menjadi lemah, ahaha Seng pangeran terbelalak, mulutnya ternganga, kemudian dia tertawa bergelak dan mencubiti paha dan pipi wanita itu, lalu merangkul menciumi sambil tertawa-tawa. Hahaha, sudah berapa lama semenjak itu sampai sekarang sudah bertahun-tahun, Gusti, maka dapat paduka bayangkan betapa saya merasa tersiksa dan menderita, hahaha. Kau bocah nakal. Pantas saja engkau begitu, begitu kehasan semalam. Ah, pangeran Lestari menyembunyikan mukanya dengan sikap malu-malu. Kiranya begitu kah? Dan, mengapa pula engkau berada di dalam hutan itu? Tanpa pengawal dan pengiring? Begini, Gusti. Hamba adalah seorang anak yang dahulu biasa hidup di dusun dan suka bermain-main di dalam hutan. Hamba suka menyendiri dalam hutan dan mandi sepuasnya untuk menghibur hati hamba. Karena hutan itu hamba tahu tidak boleh dimasuki orang lain, maka hamba berani memasukinya dan mandi seorang diri di dalam telaga. Hamba sudah biasa ketika kecil bermain-main seorang diri di hutan, dan paman resi boleh saja kau pergi sendirian, bahkan sampai semalam tidak pulang. Ah, semenjak dia sakit itu, dia tidak lagi memperdulikan hamba, Gusti. Agaknya kalau hamba pada suatu hari menggeletak mati di depan kakinya pun dia tidak akan tahu atau peduli. Hamba diberi kebebasan seluasnya, dan biarpun dia tidak pernah berlaku buruk terhadap hamba, namun hamba tidak diperdulikannya lagi. Oleh karena itu, hamba berani ikut dengan paduka kemarin ke istana paduka ini, bagus, kalau begitu engkau tidak usah kembali ke sana. Engkau tinggal di sini sebagai selirku yang tercinta lestari menggeleng kepalanya. Hamba kira hal itu tidaklah baik, Gusti. Hamba tahu betapa baiknya hubungan antara paduka dengan kakang mas resi, maka janganlah kiranya soal diri hamba yang tidak berharga ini akan menjadi pemisah atau penghalang hubungan baik itu, akan tetapi katamu tadi, paman resi sudah tidak peduli lagi kepadamu. Benar, akan tetapi sebetulnya dia mencintai hamba, Gusti. Dan semua orang tahu bahwa hamba adalah selirnya yang dahulu amat dicintainya. Maka, apabila hamba pindah ke sini ikut dan mengap di paduka, tentu hal itu akan merupakan pukulan hebat bagi kehormatannya dan dapat mengganggu kesetiaannya kepada paduka. Oleh karena itu, hamba mohon pertimbangan dan kebijaksaan paduka agar hamba diperkenankan pulang ke gedung kakang mas resi, pangeran itu mengerutkan alisnya. Lestari, apakah kau tidak cinta kepadaku? Ditanya demikian, tiba-tiba Lestari menjatuhkan diri menelungkup dan menyembunyikan mukanya di atas pangkuan pangeran itu sambil menangis. Aduh pangeran, tidak terasakah oleh paduka betapa hamba telah menyerahkan seluruh jiwa raga hamba kepada paduka semalam? Tidak terasakah oleh paduka getaran cinta kasih hamba kepada paduka? Hamba rela, mati demi untuk paduka yang hamba junjung tinggi, hamba puja-puja dan hamba cinta? Belum pernah hamba mencinta seorang pria seperti terhadap paduka. Pangeran itu tersenyum dan mengelus rambut halus di atas pangkuannya. Kalau begitu, mengapa engkau memperdulikan benar bagaimana paman resi akan tersinggung kalau kau tinggal di sini Lestari bangkit duduk kembali dengan muka basah? Gusti, paduka salah tampa. Hamba sama sekali bukan memikirkan kepentingan seng resi, melainkan kepentingan paduka sendiri. Seng resi adalah pembantu dan orang kepercayaan paduka. Kalau sampai terjadi rasa tidak enak, maka padukalah yang menderita rugi. Andai kata diabukan orang kepercayaan paduka yang setia, ah, tentu saja hamba tidak sudi kembali ke sana, lebih baik mati hidup di sini bersama paduka. Pangeran itu lalu mencium bibir yang pandai mengeluarkan kata-kata dengan lancar dan menyenangkan itu. Akan tetapi, Cah Ayu, kalau engkau kembali ke sana, apakah kau tega membiarkan aku merindukanmu setiap hari? Lestari menggunakan ujung jari-jari tangannya mengusap dagu pangeran itu. Sudah hamba katakan tadi bahwa seng resi tidak lagi memperdulikan hamba, maka dia tentu tidak akan marah mendengar hamba, eh, di sini bersama paduka. Maka, biarpun hamba masih tinggal di sana, setiap waktu paduka, eh, rindu kepada hamba, apa sukarnya? Paduka tinggal menyuruh pengawal paduka menjemput hamba, dan hamba akan datang berlari-lari memenuhi panggilan paduka dengan hati penuh kerinduan. Benarkah begitu? Paman resi tidak akan berkeberatan. Hamba tanggung, gusti. Dia memang sudah tidak membutuhkan hamba lagi, dan kiranya dia akan merasa senang sekali kalau hamba melayani paduka yang juga menjadi junjungannya. Percayalah kepada hamba. Seng pangeran merasa girang sekali dan dia lalu menyuruh Kiwarak Jingo untuk mengawal Lestari pulang ke gedung resi Mahapati, mempergunakan keretanya sendiri sama sekali. Seng pangeran tidak tahu betapa setibanya di rumah, resi Mahapati memuji-muji kepandayan Lestari dan dia menuntut agar Lestari menceritakan semua pengalaman selirnya itu ketika melayani Seng pangeran. Lestari adalah seorang wanita yang cerdik sekali. Dia bukan hanya berhasil menundukkan hati pangeran, bahkan dengan siasatnya jinak-jinak merpati dia telah benar-benar membuat hati Seng pangeran tergila-gila. Dia tahu bahwa kalau mau tinggal di istana, lebih banyak lagi harapannya untuk mempermainkan pangeran dan mencari kedudukan yang lebih baik. Akan tetapi dia tahu bahwa Seng pangeran masih amat muda, dan kalau dia berada di situ, berarti dia terlalu banyak memberi kesempatan kepada Seng pangeran untuk bercinta dengannya. Hal ini terdapat bahayanya, yaitu bahaya kebosanan. Sebaliknya, kalau dia tetap tinggal di gedung Resi Mahapati, berarti bahwa tidaklah semudah itu Seng pangeran memuaskan hasrat hatinya sehingga Seng pangeran akan selalu kehasan. Makanan yang diberi sedikit-sedikit akan selalu terasa enak dan lezat, akan tetapi kalau diberikan terlalu banyak dapat membosankan, demikian pendapat Lestari. Selain itu, dia juga belum mau kehilangan pengaruh dan kekuasaan Seng Resi yang dapat diboncengnya. Kini, ketika Seng Resi menuntut kepadanya agar dia menceritakan semua pengalamannya ketika dia melayani Seng pangeran, Lestari bersungut-sungut dan merangkul leheresi tua yang masih kuat itu. Ah ah, kalau tidak demi paduka, mana saya sudi melakukannya dan dia pun menangis. Memang Lestari berbakat sekali untuk bermain sandiwara. Air matanya dapat dipanggilnya secara tiba-tiba. Husah, kenapa menangis? Aku tahu bahwa engkau telah melakukan semua itu demi untukku, manis, dan aku berterima kasih sekali. Sudah, jangan menangis dan ceritakan bagaimana engkau melayani dia. Ah ah ah, kalau tidak ingat betapa saya dapat tugas melaksanakan perintah paduka, tentu saya sudah menangis karena merasa tersiksa sekali di depan beliau, kakang mas. Eh ah ah, kenapakah? Apakah dia berlaku kasar? Apakah dia kejam terhadapmu?